Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keserdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini Yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan jiwa kami Dalam kekosongan batin kami Untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung Wahai Allah, Tuhan semesta alam Kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi Bertasdih mensucikan-Mu Bertahmin memuja segala namamu Bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta ini Kami disini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu Sumber kecerdasan Maha Agung Semoga seluruh kehidupan kami diterangi Jalan pengetahuan hidayah yang kau berkahi Yang kau berikan kepada kami Hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana Menyentuh-Mu di mana-mana dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu Dari mana-mana Kami ingin mengenal-Mu Ingin menuju-Mu Ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan Yang membawa kami menjumpai keberadaan-Mu yang sesungguhnya Yang sebesar-besarnya di semesta raya ini Yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami Terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran Hingga kami bisa memahami dan mengenal jati diri kami sendiri Memahami jalan pulang kembali Dan memahami kesejatian-Mu Terima kasih Ya Allah Terima kasih Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini Menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan Pada siapapun yang mereka sentuh Menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya Menjadi rahmat bagi semesta Ya Allah Tuhan kami Izinkanlah pengetahuan-Mu Membawa kami menjumpai-Mu dalam diri kami Dalam diri setiap makhluk Dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami Ya Allah ya Tuhan kami Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami Dan ampunilah kami Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa Atas segala sesuatu Amin Bapak Ibu Sahabat-sahabat Pekizamrud Juga sahabat-sahabat Quran Dimanapun berada Selamat malam Ayu'an mu'minun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang masih memberi kesempatan Kepada kita sampai saat ini Untuk bisa kembali bertemu Bersilaturahim Untuk belajar bersama Sama-sama belajar Berkaitan dengan ayat-ayat Allah Yang ada di dalam Al-Quran Dan untuk malam ini Kita akan mengulang kembali Akan membahas kembali Tema Atau judul Kecerdasan Semesta Mungkin ini pertemuan sebelumnya Pernah dibahas ya Tidak apa-apa Kita ulang Ulang Jadi judul malam ini adalah Kecerdasan Semesta Apa yang dimaksud dengan Kecerdasan Semesta Sebelum kita bahas Berkaitan dengan Kecerdasan Semesta Berdasarkan Al-Quran Perlu juga Diketahui bagaimana Kecerdasan Semesta Dalam pandangan Ilmu pengetahuan Fisika kuantum Di dalam Fisika kuantum Diterangkan Bahwa konsep Kecerdasan Semesta Alam Mengacu pada Ide Bahwa Semesta ini Memiliki Sifat-sifat Yang sangat Kompleks Dan Terorganisir Dengan cara Yang menakjubkan Banyak Fisikawan Percaya Bahwa Aspek-aspek Dari Semesta Yang menunjukkan Adanya Kecerdasan Atau Yang disebut Dengan Desain Yang Tersembunyi Salah Satu Argumen Yang sering Dikemukakan Adalah Bahwa Konstanta Konstanta Fisika Yang sangat Tepat Dan Halus Seperti Konstanta Gravitasi Atau Konstanta Elektromagnetik Tampaknya Diatur Sedemikian Rupa Sehingga Memungkinkan Keberadaan Kehidupan Jika Konstanta Konstanta Ini Sedikit Saja Berbeda Atau Bergeser Maka Kondisi Yang mendukung Kehidupan Seperti Yang kita Kenal Tidak Akan Mungkin Terjadi Namun Penting Untuk Dicatat Bahwa Ini Adalah Subjek Perdebatan Di Antara Para Fisikawan Banyak Juga Fisikawan Lainnya Yang Merasa Bahwa Interpretasi Semacam Itu Mungkin Terlalu Jauh Atau Kurang Bermakna Dan Bahwa Fenomena Yang Tampaknya Cerdas Ini Dapat Dijelaskan Melalui Prinsip-prinsip Fisika Kuantum Yang Lebih Mendasar Tanpa Memerlukan Adanya Kecerdasan Aktif Dari Semesta Alam Itu Sendiri Nah Di Dalam Teori Fisika Kuantum Itu Diterangkan Bahwa Benda Di Seluruh Alam Semesta Asalnya Atau Berasal Dari Kumpulan Molekul Berisi Kumpulan Atom Termasuk Energi Fenomena Ini Membuat Benda Seakan-akan Nyata Meskipun Faktanya Atau Kenyataannya Tidak Nyata Yang Kedua Benda Yang Berisi Energi Dapat Bergetar Dan Terlihat Di Alam Semesta Berasal Dari Ruang Hampa Atau Berasal Dari Suatu Kekosongan Nah Ilmuwan Fisika Kuantum Menganggap Bahwa Realitas Atau Sesuatu Yang Nampak Sebagai Ilusi Dan Percaya Jika Suatu Benda Ada Dalam Dua Waktu Berbeda Secara Bersamaan Yang Berikutnya Adalah Bahwa Hukum Fisika Kuantum Juga Berlaku Pada Jiwa Yang Terdapat Di Dalam Tubuh Dan Menguasai Tubuh Secara Sempurna Seseorang Bisa Menjadi Kekal Jika Mampu Melakukan Perjalanan Dengan Kecepatan Cahaya Yang Berlaku Di Masa Kini Masa Lalu Dan Masa Depan Teori Kesadaran Yang Membuat Banyak Orang Dan Semua Di Alam Semesta Saling Berhubungan Disebut Sebagai Kesadaran Kuantum Nah Tubuh Manusia Yang Mati Juga Masih Memiliki Kesadaran Yang Abadi Itu Bunyi Teori Biosentrisme Nah Hal Yang Berkaitan Dengan Alam Semesta Tergantung Dari Interaksi Yang Terjadi Antara Sesama Makhluk Hidup Nah Itu Beberapa Teori Tentang Kecerdasan Berdasarkan Teori Fisika Kuantum Dan Beberapa Hal Sangat Berkaitan Sangat Bersinggungan Dan Beberapa Hal Juga Cocok Ada Korelasinya Dengan Penjelasan Di Dalam Al-Quran Nah Sekarang Kita Masuk Bagaimana Konsep Kecerdasan Semesta Dalam Perspektif Al-Quran Bahwa Sumber Dari Segala Entitas Di Alam Semesta Itu Berasal Atau Tercipta Dari Nafsin Wahidah Nafsin Wahidah Berarti Jiwa Yang Satu Adalah Jiwanya Allah Dan Ruhnya Allah Kata Allah Sendiri Secara Etimologi Bahasa Dari Asal Kata Lahak Kata Dasar Lahak Ini Berkaitan Dengan Asal Pangkal Sumber Getar Yang Menggetarkan Pencipta Segala Macam Ragam Dan Warna Alam Semesta Berarti Semua Segala Macam Ragam Warna Alam Semesta Berasal Berpangkal Bersumber Dari Nafsin Wahidah Yaitu Adalah Allah Itu Sendiri Dan Sementara Allah Sendiri Dikatakan Tidak Seperti Apa-apa Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Serupa Dengan Dia Istilah Lainnya Dalam Fisika Huantum Tadi Adalah Kosong Karena Kosongnya Adalah Ada Dan Adanya Adalah Kosong Nah Sebagaimana Diterangkan Di dalam Al-Quran Bahwa Semua Entitas Di Alam Semesta Ini Semuanya Berasal Dari Nafsin Wahidah Nafsin Wahidah Atau Jiwa Yang Satu Jiwa Yang Satu Adalah Allah Itu Sendiri Dan Juga Dari Ruhnya Allah Mari Kita Simak Beberapa Keterangan Tentang Jiwa Yang Satu Bahwa Allah Adalah Sang Jiwa Bahwa Segala Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Adalah Milik Allah Sebagai Sang Jiwa Nafsin Wahidah Dia Mengetahui Apapun Yang Ada Dalam Setiap Jiwa Makhluknya Karena Semua Jiwa Berasal Dari Jiwanya Allah Sementara Jiwanya Makhluk Tidak Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Jiwanya Allah Karena Jiwa-jiwa Di Alam Semesta Ini Sudah Terpenjara Di Dalam Tubuh Fisik Yang Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Nanti Ketika Jiwa Ini Lepas Dari Raga Maka Dia Kembali Ke Asalnya Dan Dia Bisa Beranjang Kesana Kemari Tanpa Tersekat Lagi Oleh Ruang Jiwa-jiwa Sekarang Kita Tidak Bisa Pergi Kemana Karena Terpenjara Di Dalam Raga Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Kembali Kembali Kepada Ayat Bahwa Allah Adalah Sang Nafas Allah Adalah Sang Jiwa Misalnya Kita Lihat Di Surat 6 Ayat 12 Surat 6 Ayat 12 Surat 6 Ayat 12 Sebentar Dirapihin Dulu Auzubillahi Minasyaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul Limam Ma Fis Samawati Wal Ardi Qul Lillah Katab Ala Nafsih Ar-Rahmah Layajma' Anakum Ila Yawm Al-Qiyamati La Rayba Fih Allazina Khasiru Anfusahum Fahum La Yu'minun Al-An'am Ayat 12 Katakanlah Kul Katakanlah Kepunyaan Siapakah Milik Siapakah Apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Katakanlah Milik Allah Dia Telah Menetapkan Atas Dirinya Kasih Sayang Dia Allah Telah Menetapkan Atas Dirinya Atas Nafasnya Adalah Kasih Sayang Jadi Berdasarkan Surat Ini 612 Allah Sendiri Menyebut Dirinya Menggunakan Nafas Menggunakan Nafas Nafas Juga Berarti Jiwa Nafas Juga Berarti Diri Sang Jiwa Atau Sang Diri Juga Di Surat 20 Ayat 41 20 41 Was Tonak Tuka Linafsi Was Tonak Tuka Linafsi Dan Aku Telah Memilihmu Untuk Diriku Nafsi Jadi Dirinya Menggunakan Nafas Bahwa Allah Adalah Sang Nafas Sang Diri Atau Sang Jiwa Juga Bisa Dilihat Di Surat Kelima Surat Kelima Surat Almaidah 116 Almaidah Ayat 116 Dan Ingatlah Ketika Allah Berfirman Hei Isa Putra Mariam Adakah Kamu Mengatakan Kepada Manusia Jadikanlah Aku Dan Ibuku Dua Orang Tuhan Selain Allah Isa Menjawab Mahasuci Engkau Tidaklah Patut Bagiku Mengatakan Apa Yang Bukan Hakku Mengatakannya Jika Aku Pernah Mengatakan Maka Tentulah Engkau Mengetahuinya Engkau Mengetahui Apa Yang Ada Pada Diriku Dan Aku Tidak Mengetahui Apa Yang Ada Pada Dirimu Diriku Nafsi Kita Lihat Ayatnya Diriku Ini Menggunakan Kata Nafsi Ta'lamu Mafi Nafsi Engkau Tahu Apa Yang Ada Dalam Nafsi Nafesku Wala A'lamu Mafi Nafsika Dan Aku Tidak Tahu Apa Yang Ada Pada Nafasmu Nafesnya Diartikan Diriku Dan Dirimu Jadi Allah Menyebut Dirinya Menggunakan Nafes Nafes Di ayat Yang lain Juga Diartikan Sebagai Jiwa Sang Jiwa Bahwa Allah Adalah Sang Nafes Allah Adalah Sang Jiwa Dan Allah Sang Jiwa Menciptakan Jiwa Jiwa Jadi Allah Sebagai Jiwa Atau Jiwanya Allah Itu Sebagai Kecerdasan Maha Agung Yang Menciptakan Jiwa Jiwa Yang Memberi Hidup Pada Setiap Makhluk Di Alam Semesta Jadi Allah Sebagai Sang Nafas Menciptakan Anfus Allah Sebagai Sang Jiwa Jiwa Yang Satu Menciptakan Jiwa Jiwa Dan Setiap Jiwa Diberi Kecerdasan Itu Yang Kemudian Disebut Sebagai Kecerdasan Semesta Kita Lihat Surat 18 51 18 Ayat 51 Silahkan Ibu Dia Mikrofon Mikrofon Ya Ya Surat 18 Ayat 51 Aku Tidak Menghadirkan Mereka Iblis Dan Anak Cucunya Untuk Menyaksikan Penciptaan Langit Dan Bumi Dan Tidak Pula Penciptaan Diri Mereka Sendiri Dan Tidaklah Aku Mengambil Orang-orang Yang Menyesatkan Itu Sebagai Penolong Allah Sebagai Sang Nafas Menciptakan Anfus Aku Tidak Menghadirkan Mereka Untuk Menyaksikan Penciptaan Langit Dan Bumi Dan Juga Penciptaan Anfus Jadi Anfus Itu Diciptakan Dari Sang Nafas Jiwa Namanya Tetap Jiwa Nafas Namanya Tetap Nafas Tidak Berubah Nah Jiwanya Allah Yang disebut Sebagai Nafsin Wahidah Atau Jiwa Yang Satu Menciptakan Banyak Jiwa Makanya Anfus Itu Adalah Kalimat Yang Mak Dari Jiwa Yang Satu Atau Nafsin Wahidah Kemudian Pecah Pecah Tercipta Menjadi Jiwa Jiwa Banyak Jiwa Yang Memberi Hidup Dan Setiap Kehidupan Ada Jiwanya Karena Jiwa Itu Yang Menjiwai Yang Menjiwai Kehidupan Pada Setiap Makhluk Kita Lihat Ayatnya 39 Ayat 6 Ibu Eti Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Surat 39 Ayat 6 Dia Menciptakan Kamu Dari Seorang Diri Kemudian Dia Jadikan Daripadanya Istrinya Dan Dia Menurunkan Untuk Kamu 8 Ekor Yang Berpasangan Dari Binatang Ternak Dia Menjadikan Kamu Dalam Perut Ibumu Kejadian Demi Kejadian Dalam 3 Kegelapan Yang Berbuat Demikian Itu Adalah Allah Tuhan Kamu Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Selain Dia Maka Bagaimanakah Kamu Dapat Dipalingkan Olakokum Min Nafsin Wahidah Dia Menciptakan Kamu Dari Jiwa Yang Satu Nafsin Wahidah Kemudian Darinya Dia Menjadikan Pasangannya Dan Dia Menurunkan Gelapan Pasang Hewan Ternak Untukmu Dia Menciptakan Dalam Perut Perut Ibumu Kejadian Demi Kejadian Dalam Tiga Kegelapan Yang Berbuat Demikian Itu Adalah Allah Allah Tuhan Sebagai Nafsin Wahidah Jadi Pemilik Kerajaan Tidak Ada Tuhan Selain Dia Mengapa Kamu Berpaling Jangan Berpaling Dari Dia Berikutnya Kita Lihat Surat Empat Ayat Satu Pak Joko Terima kasih Yang Bismillahirrahmanirrahim Saya Sekalian Manusia Bertakwalah Kepada Tuhanmu Yang Telah Menciptakan Kamu Dari Dirinya Yang Satu Dan Daripadanya Allah Menciptakan Istrinya Dan Daripada Keduanya Allah Memperkembang Iakan Laki-laki Dan Perempuan Yang Banyak Dan Bertakwalah Kepada Allah Yang Dengan Namanya Kamu Saling Meminta Satu Sama Lain Dan Pelihara Hubungan Silaturahim Sesungguhnya Allah Selalu Menjaga Dan Mengawasi Kamu Oke Sama ya Hai Sekalian Manusia Bertakwalah Kepada Tuhanmu Yang Telah Menciptakan Kamu Dari Diri Yang Satu Min Nafsin Wahidah Juga Ada Di Surat 7 189 Surat 7 189 Ibu Leni Ibu Leni Makasih Ujib 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 Bismillahir Rahmanir Rahim Dialah Yang Menciptakan Kamu Dari Diri Yang Satu Dan Daripadanya Dia Menciptakan Istinya Agar Dia Merasa Senang Kepadanya Maka Setelah Dicampurinya Istinya Itu Mengandung Kandungan Yang Ringan Dan Teruslah Dia Merasa Ringan Beberapa Waktu Kemudian Tadkala Dia Merasa Berat Keduanya Suami Istri Bermohon Kepada Allah Tuhannya Seraya Berkata Sungguhnya Jika Aku Memberi Kami Anak Yang Sempurna Tentulah Kami Termasuk Orang Orang Yang Bersyukur Ya Jadi Yang Diulang Apa Dialah Yang Menciptakan Mu Min Nafsin Wahidah Dari Nafsin Wahidah Dari Diri Yang Bu Dan Seterusnya Karena Kalau Begitu Semua Makhluk Di Alam Semesta Khususnya Manusia Jiwanya Itu Bersumber Dari Jiwa Yang Satu Kalau Kita Kalau Jiwa Itu Bersumber Dari Jiwa Yang Satu Sebenarnya Kita Kita Ini Satu Sebetulnya Ya Satu Sumbernya Satu Coba Lihat Tiga Satu Dua Lapan Tiga Satu Ayatnya Dua Puluh Delapan Ibu Ratna Ya Terima kasih Terima kasih Satu Satu Jiwa Saja Menjadi Banyak Jiwa 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 Inilah Tempatnya Segala Rasa Ya Orang Yang Berjiwa Pasti Punya Rasa Ketika Orang Yang Hidup Tidak Merasa Berarti Mati Jiwanya Karena Jiwa Itu Adalah Tempatnya Rasa Semua Rasa Ada Di Dalam Jiwa Masuk Adalah Emosi Emosi Itu Juga Di Dalam Jiwa 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 Itulah Juga Yang Kemudian Bisa Merasakan Hidup Dan Mati Kematian Dan Kehidupan Juga Dirasakan Oleh Jiwa Ada Banyak Jiwa Yang Tidak Terima Kalau Dia Sudah Mati Kita Lihat Ayatnya Surat 2135 2135 Ibu Juli Ibu Juli Hati Pindah Ibu Ria Pindah Ibu Warni Des Terima kasih Akan Merasakan Mati Setiap Yang Berjiwa Kulu Nafsin Setiap Jiwa Kulu Nafsin Setiap Nafas Setiap Jiwa Gha Iqotul Maut Adalah Merasakan Mati Ya Berarti Mati Itu Terasa Oleh Jiwa Karena Jiwalah Yang Bisa Merasakan Kematian Itu Juga Diulang Di Surat 29 29 57 Tiap 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 Yang Berjiwa Akan Merasakan Mati Kemudian Hanyalah Kepada Kami Kamu Dikembalikan Tiap Tiap Jiwa Setiap Jiwa Akan Merasakan Maut Kemudian Hanya Kepada Kami Kamu Dikembalikan Maut Itu Terjadi Ketika Jiwa Berpisah Dari Raga Dan Ruh Kemudian Kembali Kepada Genggaman Allah Jadi Disebut Dengan Maut Adalah Ketika Jiwa Berpisah Atau Keluar Dari Raga Dan Ruh Ya Keluar Atau Berpisah Dari Raga Dan Ruh Hidup Itu Ketika Berkumpulnya Tiga Unsur Jiwa Raga Dan Ruh Itu Namanya Hidup Manusia Itu Hidup Ketika Jiwa Raga Dan Ruh Berkumpul Ketika Jiwa Lepas Dari Raga Dan Ruh Maka Disebut Sebagai Maut Gitu Ya Tapi Banyak Orang Yang Ingkar Surat 2 28 Ibu Popon Surat 2 Ayat 28 Mengapa Kamu kafir Kepada Allah Padahal Kamu Tadinya Mati Lalu Allah Menghidupkan Kamu Kemudian Kamu Dimatikan Dan Dihidupkannya Kembali Kemudian Kepadanya Kamu Dikembalikan Mengapa Kamu Kafir Kepada Allah Mengapa Kamu Mengingkari Kenyataan Bahwa Setiap Jiwa Merasakan Mati Dan Setiap Jiwa Juga Mengalami Hidup Mengapa Kamu Kafir Kepada Allah Menutup Diri Dari Kenyataan Padahal Kamu Tadinya Mati Tadinya Mati Berarti Jiwanya Belum Punya Raga Atau Raganya Belum Ada Jiwanya Padahal Kamu Tadinya Mati Jiwanya Sendiri Raganya Sendiri Ruhnya Sendiri Belum Kumpul Maka Disebut Sebagai Mati Ya Artinya Adalah Bahwa Setiap Jiwa Akan Dihidupkan Lalu Allah Menghidupkan Mu Menghidupkan Mu Berarti Berkumpulnya Antara Jiwa Raga Dan 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 Kemudian Kamu Dimatikan Ya Berarti Nanti Jiwa Kita Akan Keluar Lagi Dari Dari Raga Ya Kemudian Dihidupkannya Kembali Artinya Jiwa Ini Keluar Mas Keluar Mas Keluar Mas Keluar masuk Kedalam Raga Dalam Raga Nah Raga Yang Paling Sempurna Di Alam Semesta Adalah Raga Nya Manu Sia Raga Nya Manu Sia Sia 95 Ayat Keempat Ibu Ade Bersambung Terima kasih Bersambung Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Surat 95 Ayat 4 Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Bentuk yang paling baik, sebaik-baiknya, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik postur di alam semesta adalah posturnya manusia. Manusia, tetapi perlu diingat, perlu diingat, ayat berikutnya. Ada ayat berikutnya? Ya, baik. Surat 95, ayat berikutnya, ayat 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Berarti tadinya ada di mana? Tinggi. Baik. Surga. Manusia. Ulang lagi, ulang lagi. Kemudian? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Berarti sebelumnya pernah di mana? Di surga. Ini soalnya dikembalikan nih. Kami kembalikan, berarti dulunya di sini dong. Iya. Neraka. Neraka. Neraka itu. Lah iya, mangkanya. Jangan somse. Neraka. Sebelum manusia itu berkendaraan tubuh manusia sempurna, sebelumnya dia pernah berada di mana? Di sini nih. Pernah berada di tempat yang paling rendah. Mendah. Mendah. Berada di tempat yang paling sempurna di tempat yang paling sempurna di alam semesta. Mesin paling canggih di alam semesta. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Hari ini kita masih diberi kesempatan berkendaraan menempati raganya manusia. Manusia. Kalau kita tidak benar, tidak bertanggung jawab, dalam menjalani tugas manusia, dalam ragak manusia, hati-hati kita bisa dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi ke derajat yang paling rendah. Di dalam Quran, di ayat yang lain dikatakan, sesungguhnya kamu itu diciptakan dalam keadaan yang bertingkat dalam kehidupan. Atwaron itu dari kata toiron. Toiron itu artinya burung. Burung terbang melayang-layang, Bu. Jadi sebelum jiwa itu berkendaraan, dia sifatnya melayang-layang. Ya, apa cek bahasa sunana? Mara kayangan. Mara kayangan. Sudah dengar isilah mara kayangan, Bu. Iya. Iya. Jadi tidak langsung seperti ini. Coba kita lihat ayatnya. Mana-mana. 714. Tadi siapa? Berikutnya ada Pak Syafi'i. Ya Kang, terima kasih. Surat 71 ayat 14. Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Pak Yawri, kelihatan. Suara siapa? Pak Yawri, kelihatan. Wakod kolakokum atwaron. Dan sesungguhnya, sesungguhnya, dia padahal dia sesungguhnya telah menciptakanmu. Telah menciptakanmu. Kolako itu ilma dia. Telah menciptakanmu. Atwaron. Dalam beberapa tingkatan atwaron. Atwaron dari kata toiron. Toyaro artinya burung. Artinya terbang. Artinya ngalayang. Ya Bu. Maknanya apa? Sebelum jiwa itu berkendaraan. Maka dia terbangan. Terbangan itu seperti apa? Seperti hantu. Ken? Kayangan. Kayangan. Dia nunggu kan? Darah. Ya. Apakah... Apakah jiwa itu langsung diberikan fasilitas kendaraan manusia yang sempurna? Enggak. Enggak langsung. Tetapi dia pernah berada di kendaraan yang paling rendah. Ya. Makhluk yang paling rendah. Ya. Makanya dikatakan latar kabuna. Tobakon an. Tobakin. 8.1 ayatnya 19. Eh. Kenapa? 8.1. 8.4. Ya. Dari pas API pindah ke Ibu Arianti. Ibu Arianti AM88. Apa itu? Assalamualaikum. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ya, nah tingkatan kehidupan paling tinggi adalah kehidupan manusia. Apakah langsung berkendaraan manusia? Tidak. Makanya tadi manusia dicapakan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik postur. Pohonan mesin paling canggih di alam semesta. Manusia itu makhluk paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Nah, jika kita tidak bisa hidup sesuai dengan tugas-fungsi manusia, maka bisa saja dibalikin lagi ke tempat yang paling mudah. Ya, turun lagi ke bawah. Masuk neraka lagi kalau istilahnya itu ya. Ya, makanya musisaya yang sama semua makhluk, Bu. Karena semua makhluk hakikatnya, Ibu, kita pernah lahir dari situ. Kita pernah lahir dari situ ya. Makanya rahmatan lil alamin. Lil alamin. Iya, mesti jadi rahmat bagi semesta alam. Ya, kembali lagi cerita tentang nafsin wah. Tidak. Artinya setiap jiwa itu berproses. Setiap jiwa berproses. Proses apa? Proses melakukan perjalanan dalam hidupnya. Nah, perjalanan dalam hidupnya untuk atau menuju ke sempurnaan. Menuju ke sempurnaan. Sebelum sempurna, maka dia tidak bisa kembali ke asal kejadian. Makanya jiwanya harus sempurna. Kita lihat ayatnya. Misalnya di surat 91. Surat 91, ayat 5 sampai 7. Lanjut. 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 Dan bumi serta penghamparannya. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Ciptaannya. Ya, artinya bahwa setiap jiwa itu berproses. Melakukan perjalanan dalam kehidupan. Menuju ke sempurnaan. Dari mulai jiwanya yang amarah. Naik menjadi lawamah. Naik menjadi mud. Ma'inah. Ya. Kalau masih diamarah, bolak-balik. Ya tetap saja nanti balik ke tempat yang rendah. Nah, dalam perjalanannya semua jiwa itu pasti melalui setidaknya tiga tingkatan perjalanan. Pertama, perjalanan jiwa yang amarah. Nah, kemudian dari jiwa amarah, lebih baik naik menjadi jiwa lawamah. Di surat 72, ayat 75, ayat 2. Lalu, menuju ke jiwa mud. Ma'inah. Ya, coba kita lihat surat 12.53. 12.53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasih panerogim. Surat 12, ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengabung, lagi maha penyayang. Dan aku tidak membebaskan diriku wama ubarriu nafsi. Dan aku tidak membebaskan jiwaku dari kesalahan. Karena apa? Inna nafsa sesungguhnya jiwa itu, sesungguhnya diri itu, sesungguhnya nafas itu. Selalu amarah, selalu menyuruh kepada sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Jiwa-jiwa yang selalu mendorong berlaku jahat, berlaku buruk. Itulah yang disebut sebagai nafsu amarah namanya. Ini nafsu yang paling rendah. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Nah, syukur-syukur di kehidupan berikut. Jiwanya sudah naik menjadi lawam. Tidak jahat lagi, tapi baru merenung, baru nyesel. Surat 75, ayat 2. Ibu Adi. Dan aku, surat 75, ayat 2. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Berarti dia menyesal sekarang. Kenapa dia dulu jahat? Ini sudah bagus dari sebelumnya. Namanya nafsil lawamah. Jiwa-jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Mengapa dia jahat? Tetapi dia belum stabil. Masih geli. Bagus-bagus. Nanti di episode ketiga, jiwanya sampai. Jiwa mutmainah. Ya, surat 89, ayat 27. Ada Ibu Yanti. Ibu Yanti masih di Pamulang? Masih, Kang Iqib. Masih. Uzu bilaimna syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fajr, ayat 27. Hai jiwa yang tenang. Nafsul mutmainah. Inah, mutmainah itu selain tenang, artinya stabil. Jiwanya sudah stabil. Jiwanya sudah terkendali. Tidak lagi ke bawah suah sana. Ya, terus. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridoinya. Jadi jiwa yang bisa kembali kepada Tuhan dengan puas itu jiwa yang mana? Yang diridoi. Jiwa yang mana? Mutmainah. Mutmainah. Yang lawamah sudah bisa balik? Belum. Belum. Yang amarah? Apalagi. 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 Jadi jiwa baru bisa kembali kepada Tuhan kalau sudah mutmainah. Itu mutmainah. Wayahna marakaya. Ngayah. Dan tayangan seumur. Umur. Ya. Itu. Lanjut. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surgaku. Di mana surganya, Bu? Surga. Di dalam hati. Allah. Allah. Pan tadi. Pan tadi. Ya. Coba lihat lagi ya. Lihat lagi ayat ini. 21. 20. 41. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Orang yang jiwanya kembali. Orang jiwanya lawa. Apa tadi? Makinah. Kembali kepada Tuhan. Tuhan. Dengan ridho. Dengan ridho. Masuk ke dalam jamaah hambaku. Masuk ke dalam surga. Surga aku ada di mana, Bu? Di dalam dirinya. Di dalam dirinya. Surga aku ada di mana? Aku memilihmu untuk aku. Surga ada di dalam diri. Panung gak? Surga aku ada dalam dirimu. Berarti masuk surga. Kembali ke dalam raga manusia yang sem. 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 Ya, Bu. Jauh-jauh. Iya. Iya, berarti masuk surga. Kembali. Diberi fasilitas. Dengan wujud manusia sem. Sempurna. Sempurna. Kalau gak ada raganya. Gimana dia hidup di surga? Jadi jiwaya mutmainah baru bisa kembali lagi jadi manusia lagi, ya? Atau iya. Yang amarah tadi. Yang amarah. Yang lawamah wayah. Ya, balikna ke tempat yang paling rendah. Nah, jiwanya masuk kemana? Ke batu, ke besi, ke tanaman, ke binatang, Bu. Menderita gak kira-kira, Bu? Atau iya sebelumnya jadi manusia, sekarang jadi makhluk lain yang rendah kan jadi menderita. Tapi wayah, nah kudu dijalangi. Ya, makanya setidak-tidaknya setiap jiwa mengalami dua atau tiga siklus. Siklus, kehidupan. Dan semua jiwa sesungguhnya dapat terhubung dengan jiwa-jiwa di semesta. Sebagai jiwa yang satu. Ya, yang berasal dari jiwa yang satu, yang wujudnya tidak seperti apa? Apa. Gitu ya. Tidak seperti apa-apa. Coba kita lihat ya. 76 ayat 1. 76 ayat 1. Nah, dari Ibu Yanti ke mana? Ke Bogor ada Ibu Mila. Ibu Mila di loteng atau di dapur? Oh, lagi di loteng. Gak apa-apa. Ada Ibu Lina. Ibu Lina. Siap, Kang. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 76 al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa? Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Karena? Belum punya. Belum punya kendaraan. Belum punya kendaraan. Apa sebutannya? Oh, gak ada wujudnya, gak ada kendaraannya. Jadi jiwanya masih sang jiwa. Belum punya raga. Nah, setiap jiwa itu pasti akan mengalami tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kendaraan yang bertingkat. Tingkat dari mulai kendaraan yang paling rendah sampai paling sempur. Sempur. Nah, sebelum jiwa masuk ke raga, maka namanya atwaron. Namanya tebang, namanya gentayangan. Sampai dia berken. Berkendaraan. Nah, ketika manusia mau atau diizinkan memasuki raga manusia, maka dia harus berpengalaman menjadi semua nama. Nah, istilahnya gitu. Sebelum jiwa itu menjadi manusia, dia harus berpengalaman menjadi semua nama. Ayatnya, ayatnya. Lanjut, Kang. Lanjut, satu lagi. Oke. Alhamdulillahiminasyaitanulajim. Surah Al-Baqarah, ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Dan dia mengajarkan kepada Adam. Bagaimana cara Allah memberikan pelajaran kepada Adam? Ya, makanya alama, alama itu ilmu, alama itu pengalaman. Makanya dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Guru terbaik adalah pengalaman. Supaya Sang Adam bisa menjadi khalifah di bumi, maka dia harus berpengalaman atau diberi pengalaman menjadi semua nama. Seluruhnya semua nama di ala Mi. Kira-kira butuh waktu berapa lama berkendaraan semua nama? Ribuan tahun. Bukan ribuan lagi, miliar. Taan. Oh, miliar. Miliar tahun. Ya, gitu. Miliar tahun. Sudah bermiliar-miliar tahun, sekarang kita lahir jadi manusia. Ternyata banyak orang yang menyiak-niakkan kesempatan jadi manusia. Itulah orang yang jiwanya am, marah. Berikutnya, apakah bisa langsung mutmainah? Enggak. Dia harus lewat lawamah dulu. Baru berikutnya mutmainah. Makanya setidak-tidaknya butuh dua atau tiga episode dekehidupan. Hidupannya miliaran tahun. Ya, kita lihat part 2 ayat 11. Ini bagian orang Bandung. Ada orang Bandung di sini? Buah batu, margahayu. Siap, Kang. Oh, ada. Sehat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahimina syaitan al-rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42, asur ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri. Pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dan dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar, lagi melihat. Oke. Nah, sekarang lihat ayat 40-nya. Eh, 40-nya. Alhamdulillahimina syaitan al-rojim. Mereka menjawab. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pulang. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ini udah berapa kali ngalamin hidup dia? Dua kali. Udah dua kali, tapi masih di neraka. Mereka menjawab. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali. Berarti kehidupan pertama, jiwanya am, marah. Kehidupan kedua, jiwanya. Dua maha. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Pertanyaan mereka apa? Adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Berarti masih ada kesempatan yang ke? Tiga. Tiga. Kalau yang ketiganya mutmainah, berarti lu lulus. Lulus. Nggak balik lagi. Tapi kalau kehidupan kedua masih lawamah juga, apalagi masih amarah, ya balik lagi. Balik lagi. Nggak sekalasapilin lagi, mengalami semua namalah lain. Makanya di Quran nanti diterangkan, ada dua macam kebangkitan. Ada kebangkitan sempurna, ada kebangkitan yang tidak sempurna. Kebangkitan sempurna berarti dia menjalani kembali proses berpengalaman menjadi semua nama. Tapi kalau kebangkitan yang tidak sempurna, tidak harus menjalani. Mengalami semua nama. Dia mengulangi kehidupan sebagai manusia untuk bayar karma. Atau ngerima karma. Atau bayar utang saja. Makanya jangan jahat-jahat menjadi orang itu. Kalau jahat banget, ya wayah, mesti menjalani kebangkitan sempurna, mengalami semua namalah lagi. Makanya secepat-cepatnya kebangkitan itu setengah hari. Tengah hari kan 6 jam, Bu. Tidak harus berpuluh juta miliar tahun lagi. Oke, kembali ke jiwa. Berarti, kita ulang lagi. Bahwa Allah menyebut dirinya sebagai sang nafas. Sang nafas ya. Sang jiwa tadi. Allah sebagai sang nafas menciptakan jiwa yang lain. Jadi pecah itu. Menjadi pecahan-pecahan jiwa-jiwa yang lain. Dan jiwa tetap namanya jiwa. Jiwanya. Allah disebut sebagai nafsin wahidah. Jiwa yang lain sebagai anfus. Anfus. Anfus itulah yang menjiwai setiap mahduh. Berarti setiap jiwa berpengalaman menjadi semuana. Makanya jiwa ini mengalami rasanya mati. Mati ketika jiwa keluar dari raga dan ruhnya. Hidup ketika jiwa berkumpul dengan raga kembali. Jadi hidup, mati. Hidup, mati. Keluar masuk. Keluar masuk itu. Nah setiap jiwa semuanya berproses melakukan perjalanan menuju ke sempurnaan. Berawal dari jiwa yang amarah naik menjadi lawamah lalu menjadi mutmainah. Jika jiwanya sudah mutmainah maka jiwa-jiwa itulah yang bisa kembali kepada Tuhan. Dengan ridho masuk hamba-hambaku dan masuk surgaku menjelma kembali menjadi manusia. Sekarang kita bicara tentang ruh Allah. Ruhnya Allah. Kata ruh di dalam Al-Quran diartikannya roh. Juga diartikannya roh. Nah jenis kata ruh itu menunjukkan kata benda abstrak atau sifat. Kata ruh dari kata rawaha aslinya. Ruh dari akar katanya rawaha. Rawaha digunakan dalam Quran sekitar 57 kali. Dua kali itu sebagai kata kerja. Kata benda 55 kali. Jadi lebih kepada banyaknya kata benda. Nah ruh itu secara bahasa berarti roh. Naungan, penggemar, kipas. Kipas angin. Kipas angin ada apanya itu? Ada angin ya kan? Ruh berarti rih. Rih itu juga angin. Jadi roh itu bisa roh, bisa kipas, bisa ventilator, bisa pemuja, pecandu, pengering rambut. Ya pakai angin juga tuh. Tempat yang teduh. Hantu. Kenapa hantu? Iya roh. Orang nyebutnya arwah gentayangan. Roh juga arwah. Termasuk jiwa, kehidupan. Gairah, sukmah, makhluk halus, jin, peri, dan seterusnya banyak lagi. Ruh juga berarti api. Api, semangat, dan seterusnya. Nah bagaimana keterangan tentang ruh di dalam Quran? Coba kita lihat. 12.87 Dari Bandung, kita terbang lagi ke mana? Terbang lagi ke... Siapa yang belum tadi? Ibu Ria tadi pas di absen gak ada? Iya, iya ada kan. Oh sekarang ada. Tadi ada cuma kayaknya kok sayup-sayup. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 atau Yusuf ayat 87. Hai anak-anakku, pergilah kamu. Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Nah ini rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Dua kali diulang ya. Iya. Ini Arabnya Rauh. Coba kita lihat Arabnya. Ya bani yadhabu fatahassasu mi yusufa wa'afihi walatai asu min rauhilah. Min rauhilah. Jangan putus asa dari ruhnya Allah. Rauhnya Allah diartikannya rahmat. Wa'innahu layai asu min rauhilah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari ruhnya Allah. Jadi rauhilah diartikannya rahmat Allah. Nah kita terangin di ayat yang lain. Allah sebagai sang jiwa, sang nafas menciptakan an-fus. Dan namanya tetap an-fus. Namanya tetap jiwa. Nah sementara Allah sebagai ruh atau ruhnya Allah itu menjadi selain jiwa. Jadi jiwa tetap menjadi jiwa. Ruhnya Allah menjadi semesta. Atau yang disebut sebagai alam semesta. Atau sebagai langit bumi. Jadi dari jiwanya Allah tercipta, terlahir. Jadi an-fus tetap namanya jiwa. Ruhnya Allah menjelma menjadi semesta. Atau menjadi alam semesta. Atau menjadi langit bumi. Nah di alam semesta itu ada namanya sistem hukum alam. Sunnatullah yang disebut sebagai rob. Ruhnya Allah menjadi alam semesta. Robnya menjadi hukum di alam semesta. Rob itulah yang mengatur dan memelihara alam semesta. Rob itulah yang mengatur alam semesta. Nah rob itulah yang mewahyukan kepada malaikat. Agar malaikat tunduk menjadi semesta itu sendiri. Jadi gini kalau diurut ya. Ulangi lagi biar ingat. Allah sebagai nafas, sebagai nafsin wahidah menciptakan an-fus. Jadi an-fus, nafas tetap nafas. Tetap jiwa juga. Nah sementara ruhnya Allah atau raw ilah. Itu menjelma menjadi alam semesta. Langit bumi. Nah di alam semesta lalu muncul namanya hukum. Itu jelmaan rob gitu. Jadi Allah menjadi rob. Rob itulah yang mengatur memelihara alam semesta. Rob sebagai pengatur alam semesta memberi wahyu kepada malaikat. Ika. Ika. Coba lihat. Surat 8 ayat 12. 8.12. Siapa yang belum ke absen? Ada. Sini ada siapa tadi. Oh ada Pak Saleh. Al-A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka. Dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Sudakallah. Ini yang sadis terjemahannya ya. Bukan ayatnya ya. Iya. Ini yang sadis terjemahannya. Bukan. Bukan ayatnya. Ketika Tuhanmu mewahyukan. Idiyuhi robuka ilal malaikati. Ketika robmu mewahyukan kepada para malaikat. Ani ma'akum sesungguhnya aku, rob. Hukum alam tadi. Hukum sebab akibat di alam semesta. Ma'akum bersamamu. Berarti setiap malaikat terikat oleh hukum. Setiap molekul di alam semesta. Tidak bisa lepas dari hukum sebab akibat di alam semesta. Yang namanya air H2O. Itu sifatnya apa? Mengalir dari atas ke bawah. Yang namanya gas. Yaitu berarti kalau gas terbang kan? Terbang dengan bayang. Jadi setiap kunsur molekul di alam semesta terikat oleh hukum. Maka teguhkanlah orang-orang yang telah berkomitmen dengan hukum. Karena tadi setiap molekul di alam semesta sudah ada hukumnya sendiri. Ketika H2O air, O-nya dipisahkan dari H-nya, maka H-nya jadi apa, Bu? Gas. Jadi bom. Jadi bom. Bom atom hit? Progen. Yang dinyatuhkan di hero? Hero-sino. Dan agasa? Hero. Ya, ibu punya air satu liter tuh. Bisa nggak jadi bahan bakar? Bisa. Bisa. Kalau hidrogennya dipisahkan dari oksigen. Oksigen. Tapi kalau hidrogennya lepas dari oksigen, bisa mele? Mudah. Bisa mudah. Yaitulah hukum. Maka orang yang berkomitmen ngerti hukum dia bisa mengendalikan semesta. Karena setiap molekul, mereka punya sifat, punya karakter. Ya, gitu. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang yang menutup diri. Orang-orang yang hatinya tertutup, maka hidupnya penuh dengan rasa takut. Kenapa? Karena takut dia tidak berpengetahuan. Itu nggak tahu, ini nggak tahu. Salah dia menutup diri dari inform. Takut salah gitu. Takut salah. Kenapa takut salah? Karena nggak ngerti gitu ya. Maka janganlah menutup diri. Terus bagaimana menghadapi orang-orang yang menutup diri? Padribu, faukol, akna. Padribu, maka reaksikanlah. Atau lakukanlah sebuah reaksi yang bisa menyentuh kesadarannya. Halo? Halo? Fokus. Padribu, faukol, akna. Akna itu unuk. Unuk itu artinya batang otak. Batang otak tempatnya orang kesadar. Kesadaran. Kenapa orang itu menutup diri? Berarti butuh cara, butuh metode membuka kesadarannya. Namanya, fadribu, faukol, akna. Cari cara, cari sebab sesuatu yang bisa menyentil. Menyentuh kesadarannya. Sehingga dia menutup diri. Wadribu, minhum, kula, banan. Ini terjemahnya apa? Pancung ujung jari mereka. Atau buntung berenangnya. Wadribu, minhum, kula, banan. Juga mesti ada sesuatu yang bisa memancing rasa penasaran mereka. Sehingga mereka mau membuka diri. Banan itu selain ujung jari juga bisa berarti minuman yang bisa membangkitkan rasa imajinasi. Jadi orang itu berpikir gitu ya. Nah itu terjemahnya sebegitu yang saya tahu. Bukan begini. Oke. Jadi, apa tadi yang pertama poinnya? Rob mewahyukan kepada malaikat. Bahwa malaikat terikat oleh hukum. Orang-orang yang berkomitmen, dialah yang akan nanti teguh pendiriannya karena mengerti hukum. Nah, sementara orang-orang yang menutup diri selalu dalam rasa takut. Karena tidak paham hukum alam. Nah, menghadapi orang-orang yang menutup diri, coba cari metode yang bisa memantik kesadaran mereka dan membangkitkan rasa penasarannya. Sehingga mereka mau membuka diri. Kalau sudah tidak mau membuka diri, ya sudah. Tidak bisa maksa ya. Nah, malaikat itu diturunkan bersama ruh. Bersama ruh gitu ya. 16 ayat 2. 16 ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan wahyu. Dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya. Yaitu, Perintahkan, peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka hendaklah kamu bertakwalah kepadaku. Surah Allah. Yulazilul malaikat itu diturunkan bersama ruh. Yulazilul malaikat takbir ruh. Malaikat itu diturunkan. Yulazilul diturunkan para malaikat bersama dengan ruh. Diartikanya di sini wahyu ya. Jadi malaikat diturunkan bersama ruh. Min amrihi. Min amrihi sebagai perintahnya. Dengan perintahnya. Alamai yasya'u min ibadih. Kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya. Yaitu apa? An-ang ziru. Peringatkanlah olehmu sekalian. An-nahu la ilaha ila'ana patakun. Bahwasanya tidak ada ilah selain aku. La ilaha ila'ana tidak ada ilah selain aku. Maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Tidak ada ilah. Tidak ada pernyataan selain kenyataan. Juga berarti begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah juga sama. Nah, di dalam prosesnya ada molekul yang sifatnya menyimpang. Ada malaikat yang membangkang. Namanya setan. Jadi di alam ini selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tapi penyimpangan itu juga ikut andil dalam proses penciptaan alam semesta. Kalau dalam proses penciptaan tubuh manusia yang ada penyimpangan, bagaimana tubuh manusia bisa berbentuk? Bagaimana jari bisa terbentuk? Karena ada penyimpangan itulah, maka jari menjadi terbentuk. Karena ada yang bangkang, tidak mau nyatu. Jadi proses penyimpangannya disebut sebagai setan. Setan juga itu terjadi karena izin rob. Izin tubuh. Kita lihat 6.1.12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Yaitu syaitan-syaitan, manusia, dan jin. Sebagian mereka memisihkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jikalau Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Iya. Sudah Allah. Jika Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maknanya bahwa setan itu muncul juga dengan kehendak. Juga si izin rob nyamanya gitu. Nah, berarti kalau begitu ada utusan dari setan. Jadi ada utusan dari jenis setan juga. Kita lihat ayatnya nih. Utusan setan ya. 19.83. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Sudah Allah. Ini ada kata arsalna. Tidakkah kamu lihat alam taro? Tidaklah. Tidakkah kamu melihat? Tidaklah kamu berpikir. Tidaklah kamu melihat dengan pikiranmu. Bukan lihat pakai mata taro itu. Alam taro. Tidakkah kamu melihat dengan pikiranmu. Anna sesungguhnya kami. Arsalna mengutus. Dari kata taro salah ya. Sesungguhnya kami mengutus. Setan-setan. Jadi setan itu diutus. Kepada siapa setan diutus alal kafirin. Kepada orang-orang yang menutup diri tadi. Nah makanya kenapa ada orang yang menutup diri. Berarti terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Di mana penyimpangannya? Itulah yang mesti dipukul tadi. Disentuh gitu. Karena setan diutus kepada orang-orang kafir. Sehingga mereka apa yang dilakukan? Ya tadi. Untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Halo. Aduh. Ternyata ada orang yang berbuat maksiatnya sungguh? Sungguh. Kalau ada orang berbuat maksiat sungguh-sungguh. Kenapa kita tidak tangannya sungguh? Sungguh. Ya. Kalau orang berbuat maksiat sungguh-sungguh. Kita taatnya main-main. Yang menang siapa nanti? Yang menjahatlah. Yang menjahat nanti yang menang, Bu. Berarti melawan kejahatan nggak bisa. Main-main. Harus sungguh-sungguh. Mereka jahatnya sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh ya udah tambah dibilas. Salah. Salah, Bu. Gitu. Ya. Nah berarti ada utusan dari jenis setan. Setan yang dikirim kepada orang-orang yang menutup dirinya. Berarti ada jin. Ada rasul dari kalangan setan. Ada rasul dari kalangan sen diri. Kenapa? Tadi setannya dua jenis kan? Tadi setan jenis manusia dan jenis? Jin. Gitu ya. Coba lihat. Surat 6.130. 6.130. Hai golongan jin dan manusia. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Shadalatullah. Hai golongan jin dan manusia. Berapa golongannya nih, Bu? Dua kan? Ada golongan jin, ada golongan manusia. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Berarti ada rasul dari golongan jin, ada rasul dari golongan manusia. Apa tugasnya dia? Yang menyampaikan kepadamu, Ya kusuna alaikum. Ya kusuna itu artinya mengkisahkan. Mengisahkan, menyampaikan juga sama. Ya kusuna yang berkisah, yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku. Ya kusuna alaikum ayati. Dan memberi peringatan kepadamu. Jadi ada rasul yang memberi peringatan dari kalangan jin. Ada juga rasul yang memberi peringatan dari kalangan musen diri. Kalangan musen diri. Dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini, mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Berarti mereka tidak bisa menolak. Kenapa? Karena di tiap golongan ada utusannya yang memberikan peringatan. Perhidupan dunia telah menipu mereka. Peringatannya sudah ada. Tapi dunia menipu mereka. Mereka lebih terpesona dengan dunia. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Bahwa mereka lah orang-orang yang menutup diri, menolak, mengingkari, mendustakan ayat-ayat Tuhan. Tadi. Itu. Balik lagi ke Ruh. Jadi Ruh atau Rauh, Ruhnya Allah menjadi semesta, langit, bumi. Menjelma, menjadi Rob. Sistem yang mengatur alam semesta. Rob mewahyukan kepada para malah ikat. Setiap ikat terikat oleh hukum. Malaikat diturunkan dengan Ruh. Dengan membawa Ruh. Bersama dengan Ruh. Dalam proses perjalanannya terjadi penyimpangan. Malaikat yang menyimpang sifatnya namanya setan. Setan juga sebagai utusan kepada orang kapir. Lalu Ruh di dalam Quran diterangkan adalah wahyu. Ruh adalah wahyu. Atau wahyu adalah Ruh. Bolak-balik bola. 4-2 ayatnya 5-2. 4-2, 5-2. Wa'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sadaqallah. Wa'kazalika awhayna ilaika ruhan. Ruhan. Wa'kazalika dan demikianlah awhayna kami wahyukan ilaika kepadamu ruhan. Wahyu. Ruh adalah wahyu. Ruh di dalam Quran juga adalah roh kudus. Ruh di dalam Quran juga berkaitan dengan rohul kudus. Ruhul kudus atau rohul amin. Kita lihat rohul kudusnya dulu. 1602. 1602 ya. Alhamdulillahimmanasyaitonirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah rohul kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Untuk meneguhkan orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, rohul kudus juga adalah rohul amin. Amin. Amin juga. Alhamdulillahimmanasyaitonirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dibawa turun oleh roh al-roh al-amin. Nah, jadi bicara roh, roh adalah wahyu. Wahyu juga sebagai roh. Ruh di dalam Quran dibawa oleh rohul kudus. Atau dibawa oleh rohul amin. Ruhul kudus atau rohul amin juga disebut sebagai Jibril. Dan Jibril itu punya kecerdasan. Ya, surat 53 ayat 6. 53 ayat 6. Yang mempunyai akal yang kerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Ya, ruh atau rohul kudus atau rohul amin. Sebagai nama lain, Jibril juga punya kecerdasan. Punya kecerdasan. Jadi Jibril juga punya kecerdasan. Nah, malaikat sebagai unsur apa unsur bahan baku penciptaan alam semesta yang disebut sebagai molekuler di alam semesta itu diturunkan sejumlah 9.000. Atau dengan kata lain, Allah menurunkan malaikat 9.000 entitas gitu. 9.000 entitas. Kalah wujud ion, bion, dan super bion. Itu ya, surat 3, 124. Ketika kamu mengatakan kepada orang mu'min, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Malaikat mun zalin. Jumlahnya 3.000. 3.000 malaikat mun zalin. Ayat berikut. Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, miscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. 5.000 malaikat punya rumus. ada tandanya. Yang tadi enggak punya tanda. Yang 5.000 punya tanda. Atau molekul yang punya tanda. 5.000 malaikat, bentuknya ion yang ada rumusnya, yang ada tandanya. Berarti tadi 3.000 ditambah 5.000, jumlahnya? 8.000. 8.000. Ditambah 8.000-9. 8.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Malaikat murdifin, malaikat murodib, malaikat sinonim dari yang per, sama. Jadi, ada total 9.000 malaikat dalam wujud, ion, bion, dan super. Yang ion punya rumus, jumlahnya 5.000. yang ion, 3.000. Tidak ada rumusnya. Ditambah lagi yang seribu, tambah tidak ada lagi rumusnya. Yang 5.000 malaikat saja yang ada rumusnya, baru ketemu 140 rumus kimianya. Jadi, masih ada berapa ribu belum ketemu rumusnya. Masih banyak. Nah, para malaikat yang 9.000 itu menjadi penyusun aras. aras artinya bangunan semesta. Baik yang nampak, maupun yang tidak nampak. Yang nampak itu susunan ion yang ada rumusnya, yang tidak nampak, karena terdiri dari susunan bion dan super. Jadi, ada semesta, alam yang tidak nampak. Karena dia tersusun dari bion dan super. Bion. Diulang ya, malaikat itulah yang menyusun alam semesta. Atau dengan kata lain, alam semesta tersusun dari molekul, 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 molekul di alam semesta yang 9.000 tadi. Ini ada yang nampak, wujudnya ada yang tidak nampak. Bion itu tidak kelihatan rumusnya, tidak ada wujudnya. Kita lihat 69 ayat 17. 69, 17. dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, delapan orang malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas mereka. dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit. Berarti malaikat beredar, bertebaran di semesta. Molekul-molekul semesta itu bertebaran di alam semesta. Dan pada hari itu, delapan malaikat menjunjung aras. Jadi aras itu dibentuk oleh delapan malaikat. Atau delapan ion stabil. Delapan ikatan ion stabil dalam dunia kimia. Delapan ion namanya. Jadi delapan ion menyusun bangunan semesta. Dari bangunan semesta yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Jadi semua bangunan di alam semesta itu tersusun dari unsur malah ikatan. Dan susunan paling sempurna adalah susunan gas mulia. Atau terdiri dari delapan ion ikatan stabil tadi ya. Ikatan stabil delapan ion. Nah, setiap malaikat itu punya sayap. Jadi malaikat bersayap. Molekul itu bersayap. Ada sayapnya dua. Seperti H, dua. Kan dua itu sayapnya. Ada yang tiga, ada yang empat. Ada yang tater hingga. Berapa sayapnya? Surat 35, ayat 1. Surat 35, ayat 1. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sodaq Allah. Malaikat dijadikan putusan. Dan malaikat itu ber... Sayap. Sayap. Yang namanya malaikat bersayap. Ada yang sayap dua, sayap tiga, sayap empat. Sayapnya itu cabangnya tadi. Nanti ibu lihat struktur molekul ya. Sayapnya itu yang guru kimia atau yang kimia dapet sepuluh ngerti itu ya. Ini pelajaran kimia soalnya. Sejala puji bagi Allah pencipta langit bumi yang menjadikan malaikat-malaikat. Jadi dijadikan. Setiap malaikat dijadikan sebagai utusan. Mengurus berbagai urusan di alam semesta. Semuanya melibatkan malaikat. Sekarang gini. Apa unsur di alam semesta yang tidak terdiri dari susunan molekul? Ada gak bu? Gak ada. Gak ada. Semuanya melibatkan molekul. Semua melibatkan molekul. Partikel. Partikel. Di bawahnya ada lagi kecil terus begitu. Masing-masing ada yang dua sayapnya. Ada yang tiga. Ada yang empat. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya yang dia kehendaki. Ada yang banyak tuh. Seperti itu. Nah malaikat itu juga apa punya kedudukan tertentu. Punya sap-sap dan bertingkat. Tingkat. Yang ion, yang bion, yang super bion tuh. Ada susunannya juga. Kita lihat. 37. 164. 37. 1. 164. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada seorangpun di antara kami melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan? Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf. Nah dan sesungguhnya kami ini bersaf-saf. Seperti apa sap-nya? Seperti apa sap-nya? Coba kita lihat gambarnya. Ada nggak gambarnya ya? Sebentar. Mesti ada gambarnya. Ini ada sap-nya. Share screen. Sap malaikat. Ini yang baru di-absent ya. Ini kok kecil. Halo? Ini nggak bisa diem. Halo? Nggak bisa diem. Ini nggak bisa diem nih. Ganti ya. Ya. Ini kan sap-nya. Ibu lihat gambarnya nggak, Bu? Ya. Lihat-lihat. Kan bersaf-saf ya. Ini dari detik. Mana nih gambarnya? Susah juga ini. Di bawah, Pak. Nah itu. Ini kan bersaf nih. Ada sap ke bawah. Ada sap ke samp. Yang pertama muncul apa di sini? Hidrogen. Hidrogen ya? Hidrogen. Hidrogen. Hidrogen ya? Nah. Ini hidrogen kan. Ini energi besar ini. Nanti hidrogen ketemu O-nya di mana, Bu? Desa nuklir. Hidrogen itu yang bikin Big Bang bukan ya? Iya kan dari sini mulai meledaknya. Dari hidrogen ini. Iya. Big Bang-nya dari situ. Dari sini. Nah itu muncul yang lain tuh. Muncul ini. Muncul ini terus begitu, Bu. Terus sampai banyak. Tapi ini baru 140. Sementara yang tadi malaikat yang punya rumus ada 5 ribu. Nah sisanya di mana ngumpetnya nih? Belum ketahuan rumusnya. Belum terbaca oleh sebagian. Belum terbuka. Masih berebut kunut sama Usoli. Malaikatnya masih kelenik. Belum ketemu. Gitu enggak? Ya. Ada keduluan sama orang. Ada ilmu pengetahuan. Ya. Orang ibu di lagi. Ya. Iya. Makanya. Orang berebut. Menemukan pengetahuan. Pergi ke bulan. Ke planet Mars. Ke antarik. Apa? Ke sono. Eh kita bisa berebut di situ aja ya. Malaikat kelenik lagi. Kelenik lagi. Kita masih maju atau pengetahuan. Kita yang. Pak. Pak. Ya. Itu kan murdivin itu kan 150. Itu sekarang itu sudah naik. Jadi 14. Berapa di 150? Hikmahnya itu begini ya. Sudah nambah ya? 5 ribu murdivin itu kan. Nanti mungkin dunia ini sudah berganti berapa kali. Baru dapat 5 ribu. Jadi saya ngebayanginya itu. Artinya itu dunia ini musnannya akan lama gitu ya. Kalau sekarang 140 aja kita sudah menemukan rumus valensi yang bermacam-macam. Dengan teori IA ya kan. Nantinya mungkin kalau kita sudah mengental 200-an ya murdivin. Itu mungkin kita bisa berkendaraan frekuensi. Berkendaraan cahaya. Itu sudah pernah apa? Bisa kita masuk ke sana. Itu sudah pernah apa? Tidak ada lagi keniscayaan. Tidak ada lagi yang... Artinya itu sudah menjadi kaminya Allah. Kalau itu baru 150-an ya yang bersayak dan rumus-rumus valensi kini ya itu. Bayangin kalau 200-300 ribu, waduh, sudah nggak teknologi gimana nih. Mungkin itu 148 itu yang orang berjalan ke luar, ke seluar pun butuh pil saja untuk menghidupkan energi malekat yang ada di sana. Jadi minum satu pil saja dia bisa 60 hari awet. Jadi energi yang dimanfaatkan itu sebesar beras itu sudah sanggup menghidupkan dia. Jadi kemaham besaran Allah itu kita sudah tidak apa-apa. Karena Rok itu sudah dia-dia juga. Rok itu dia, semesta dia. Hukum Taurat dia, alam semesta kebar tuai dia lagi. Jadi untuk apa kita mau sombong, untuk apa kita igunya harus kita topokin, semuanya Allah. Ini yang penyakit pertumbuhan kesadaran-kesadaran yang bersahabat yang kita cari. Memang berat kadang-kadang ujiannya kembali ke igu lagi. Jadi menutup diri kan ujungnya, jadi kafir lagi, cover lagi, menutup diri lagi. Itu mesti dipenggal tuh lehernya. Dipenggal, lehernya tuh mesti dicari metode supaya mereka kebuka gimana. Tapi kalau udah nutup susah juga mukanya. Pasalnya mau sharing? 3, 4, 4, 5 Pak, buat kita mengingatkan bahwa kita yang sekarang nih gak bakal nyampe sepersepuluh dari yang telah diberi. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan orang-orang kafir, itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang dahulu itu. Lalu mereka yang mendustakan Rasul-Rasulku, maka langkah hebatnya akibat kemurkaanku. Jadi sedikit informasi Bang, bahwa sesungguhnya teknologi-teknologi yang dibahas bahwa kita berjalan portal dimensi, portal alam, pemindahan materi, teleportasi, dan lain-lain itu sebenarnya sudah dicapai. Yang sekarang ini tidak mencapai itu. Bahkan gak bakal sampai sepersepuluhnya dari apa yang pernah diberikan Allah sebelumnya. Karena memindah ke berbagai alam-alam lain juga sebenarnya sudah diberikan hak itu. Tapi mereka terus melakukan kerusakan. Makanya sekarang diturunin sampai tidak mencapai sepersepuluh yang pernah diberikan. Mungkin itu sedikit informasi insyaAllah. Artinya kan orang-orang dulu pernah mencapai peradaban sangat tinggi. Ada bocoran sedikit bahwa orang dulu pernah menemukan rumusnya itu sampai 4.000. Bahkan ada yang sampai 4.500 rumus ketemu. Makanya gak ada yang mustahil bagi mereka semuanya. Hukum sudah dikendalikan sama dia kan gitu. Benar tadi kata Pajai baru 148 aja ini sudah sesanggih gini kan. Udah ada EA segala. Orang-orang dulu lebih dari itu. Makanya diturunin nih. Kenapa? Karena ternyata kemajuan teknologi membuat mereka malah membuat kerusakan. Menurusakan rasu dan seterusnya. Maka diturunin gridnya. Kayaknya tidak akan sampai sepece orang dulu. Tidak sampai sepersepuluhnya. Jadi pengetahuan peradaban itu sedikit banget. Menurutnya juga berbagai linik di film itu. Avenger itu kan. Avatar. Juga dokter ini. Dokter strength. Dokter strength yang dualisme. Alam semesta yang semuanya dua. EI juga. Jangan-jangan yang kena saking primitifnya penduduk bumi. Jadi mereka tuh kesel mungkin ya. Udah gue kesana. Jadi nanti abis itu dia moksa hilang lagi. Gak mau diajak maju primitif. Iya primitif. Jadi kerjanya kan bertengkar aja. Kunut. Yang disoli. Segala macam. Gak pernah maju-maju. Jadi mereka kesel mantel udah bikin EI. Bikin WhatsApp. Bikin HP. Abis itu tang hilang lagi. Nanti bikin lorong waktu. Bisa menjelajah ke masa silam. Bisa mendesain sejarah. Abis itu tang hilang lagi. Lanjutin dulu tentang malaikat. Jadi malaikat itu punya kedudukan tertentu. Dan bersap-sap bertingkat-tingkat. Tadi ada urutannya ke bawah. Ada yang ke kiri. Urutannya apa. Sebutannya kan. Nah. Malaikat itu pula yang kemudian menyusun aras. Nah. Dari aras juga. Menjadi pusat kendali alam semesta. Nah. Kemudian. Tubuh. Tubuh fisik. Tubuh fisik kita sebagai manusia juga. Termasuk aras. Yang dibangun. Atau disusun juga dari molekul-molekul. Atau tersusun dari para malaikat. Malaikat yang patuh. Walaupun dalam diri kita juga ada molekul yang suka membantah jadi kanser. Yang membantahkan jadi penyakit. Ya. Nah. Malaikat yang menyusun aras itu. Dikenal dengan ikatan stabil ion. Ikatan ion stabil. Tubuh tersebut nanti akan bersaksi terhadap apa yang dilakukan oleh sang nafas. Karena nafas mengendarai tubuh. Yang tersusun dari molekul tadi. Tersusun dari malaikat. Dan malaikat bersama ruh. Ruh menjelma menjadi semesta alam tadi. Semesta alam kemudian dikendarai, dikendalikan oleh sang nafas. Makanya jiwa menempati raga. Tadi kan di alam semesta. Begitu. Nah. Malaikat juga disebut sebagai perbendaharaan alam semesta. Jadi malaikat itu perbendaharaan alam semesta. Di surat 2 ayat 210, surat 6 ayat 50, surat 11 ayatnya 12. Orang yang menguasai banyak rumus kimia di alam semesta. Maka dialah yang akan bisa menguasai perbendaharaan alam semesta. Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini. Orang kalau mau dapat emas kan mesti menggali, mesti merusak gunung kan. Sebenarnya kalau orang sudah tahu rumus, tinggal cari saja rumus kimianya. Emas itu rumusnya apa, apa, disampur apa, kan jadi itu. Jadi emas itu dibuat di lab gitu. Di lab pakai bakteri, pakai segala macam. Karena nggak tahu rumus, jadi orang membongkar. Bukan membongkar, menggali bumi, merusak bumi. Padahal kan kalau emasnya dikeruk nanti ada keseimbangan yang terganggu. Malaikat dan ru adalah hukum alam semesta yang disebut sebagai rob. Atau juga disebut sebagai sunnatullah yang tidak pernah berubah. Banyak ayatnya surat 3, 137, surat 4, ayat 8, 5, 15, 13, 3, 3, 6, 2, 3, 5, 4, 3. Bahwa sunnatullah tidak pernah berubah. Termasuk sunnah rasul atau sunnah risalah. Juga tidak pernah berubah sejak dulu. Di surat 11 ayatnya 77. Karena yang menyusun aras adalah malaikat. Dan Allah juga bersemayam di atas aras. Yang menyusun aras, malaikat. Malaikat menyusun aras. Allah bersemayam di atas aras. Ini kumahata. Malaikat menyusun aras. 3, 9, 7, 5, 6, 9, 17. Allah bersemayam di aras. Di surat 7, ayat 54, surat 13, ayat 2, 20, ayat 5, 29, 59. Maka, di araslah Allah mengatur segala sesuatu. Sebagai pusat kendali atau kecerdasan semesta. Di surat 10 ayat 3. Dan faktor terpenting aras adalah air. Di surat 11 ayat 7. Berarti air adalah kecerdasan terpenting. Air adalah kecerdasan terpenting. Makanya wajar orang yang kekurangan air, dehidrasi. Ya udah, nggak bisa mikir. Air itu punya kecerdasan. Karena ruh adalah wahyu. Sebagaimana diterangkan di surat 4, 2, 5, 2. Dan wujud ruh adalah alam semestinya. Maka ayat-ayatnya disebut ufu. Atau disebut sebagai sang diri. 4, 4, 1, 5, 3, 5, sampai 5, 4. Berarti malaikat dan ruh bersop-sop menghadap Rob. Jadi gini. Ruh adalah wahyu. Di 4, 2, 5, 2. Perwujudan dari ruh adalah alam semesta. Nah sehingga semesta itu juga bagian daripada ayat. Karena ayatnya ada dua. Ayat ufuk dan ayat diri. Karena ruh wujudnya adalah alam semesta. Sementara makhluk di alam semesta begitu banyak. Sehingga pengetahuan tentang ruh sangat sedih. Sedikit. Kalau ada orang belajar tentang tubuh manusia, hanya sedikit yang dia pelajari. Kalau jadi dokter, dokter spesialis, hanya satu organ saja yang dia pelajari. Misalnya dokter gigi, spesialis gigi, ya makin kecil ilmunya. Ada spesialis jantung-jantung saja dioprek-oprek. Yang lain nggak tahu. Pengetahuan manusia tentang ruh sangat sedikit. Karena ruh adalah wahyu. Wujudnya alam semesta. Dan alam semesta tak terhingga. Sehingga pengetahuan manusia tentang ruh sedikit sekali. Nah dikatakan lagi di ayat yang lain, bahwa malaikat dan ruh bersop-sop menghadap Rob dalam sehari. Dalam sehari itu kadarnya 50 ribu tahun. Di surat 70 ayat 4. Untuk mengatur segala urusan, termasuk dengan kecerdasan alam semesta. 97 ayat 4. Nah menunjukkan bahwa satu episode kisah manusia atau perubahan alam semesta 50 ribu tahun. Di surat 70 ayat 4. Jadi periode perubahan, pergantian peradaban itu memerlukan waktu 50 ribu tahun. Asumsinya begini. Sekarang usia bumi 5,4 miliar tahun. Ini asumsi ya. 5,4 miliar tahun usia bumi ini, bumi kita. Jika satu periode peradaban 50 ribu tahun, berarti 5,4 miliar dibagi 50 ribu. Dapatnya berapa tuh bu? 9 ribu. Kurang lebih ya. Halo? Ya. Ini asumsi. Karena ada yang bilang usia bumi kita 5,4 miliar tahun. Usianya nih. Terbentuknya. Sementara peradaban manusia, pergantiannya siklusnya 50 ribu tahun. Berarti 5,4 miliar tahun, 5,4 miliar dibagi 50 ribu. Berarti kurang lebih sudah ada peradaban 50 ribu, eh 90 ribu kali. Jadi kita nih peradabannya ke 90 ribu. Maka tadi dikatakan, ada peradaban manusia di masa lalu yang sudah sangat maju. sehingga peradaban yang sekarang tidak sampai sepersepuluhnya peradaban merekak gitu. Kalau dibandingkan dengan peradaban masa lalu, kita nih masih primitif gitu. Masih primitif. Itu asumsinya begitu. Pertanyaan Pak. Ya. Satu aja. Bismillah. Jadi nafsin wahidah itu jadi berhubungan dengan malaikat di penjuru-penjuru langit. Nafsin wahidah ini akan bisa mempengaruhi segala yang ada di penjuru-penjuru langit juga. Nah, supaya tidak terjadi pertumpahan terlalu banyak darah di berbagai penjuru langit, Pak, bagaimana caranya supaya frekuensinya tidak merusak ketika kita menyebar ayat-ayat ke penjuru langit, Pak? Iya. Maka berangkat dari kekuatan kecerdasan. Berangkat dari kecerdasan spiritual atau kecerdasan jiwa. Bagaimana kita mengiklankan atau mempromosikan mulai sekarang berpikir positif. Ya. 51. Ayatnya. Ya. 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 Alhamdulillahimna shayadonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Tuhan langit dan bumi. Sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ini ceritanya Rob ini. Bahwa Robbis. Maka demi yang mengatur semesta. Demi aturan semesta. Demi hukum semesta. Robbis sama iwal ardi. Demi Tuhan langit bumi. Robb itu kan berarti aturan sistem gitu kan. Hukum sebab akibat gitu. Demi yang mengatur langit bumi. Demi aturan alam semesta. Ini hukum. Alam semesta. Sesungguhnya yang dijanjikan. Mana dijanjikannya? Mana ini? Fawaropis sama iwal ardi. Demi Robb yang mengatur langit bumi. Innahu sesungguhnya dia. Ianya kemana nih? Masih ke sebelumnya kayaknya. Innahu lahakkun. Sesungguhnya itu adalah kebenaran. Dan sesungguhnya hukum itu. Ini hukumnya kepada Robb nih. Demi Robb. Demi Robb. Langit dan bumi. Robb itu hukum sebab akibat sunatullah. Sistem di alam semesta. Yang mengatur langit bumi. Innahu sesungguhnya Robb itu. Sesungguhnya hukum sebab akibat di alam semesta. Itulah hakkun. Itu adalah hak. Itu adalah kebenaran. Nah hukum sebab akibat juga nanti dipengaruhi. Nih selama anakku mentantikun. Akan dipengaruhi oleh pola pikir. Dipengaruhi oleh logika. Dipengaruhi oleh apa yang kukipirkan. Tantikun itu kan artinya natoko tuh logik. Artinya pikiran yang logik. Bukan ucapan mulut. Makanya gimana caranya merubah semesta supaya harmoni. Berangkat dari pola pikir nih. Jadi mesti ditanamkan pola pikir manusia dulu. Pola pikir apa? Rahmatan lil'alamin. Jangan laknatan gitu. Kalau pola pikirnya rahmatan lil'alamin. Terus nyebar, 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 nyebar. Ya maka nanti langit bumi juga ikut tuh. Apa yang kau pikirkan itulah yang akan terjadi. Makanya pola pikirnya yang mesti diperbaiki. Nah salah pola pikir dalam Quran disebut mujrim. Mujrimun atau mujrimin orang-orang yang jahat. Orang-orang yang berdosa itu. Nah mujrim itu dari kata jaroma artinya salah pola pikirnya gitu. Dosa karena pola pikirnya yang salah. Kenapa orang berbuat mujrim jadi jahat? Ya karena pola pikirnya jahat gitu. Masa penuh diri sahid gitu ya. Masa ngerusak itu jihad. Gimana ceritanya nih? Itu namanya jaroma namanya. Jaroma itu salah pola pikir gitu. Jadi berangkat dari mindset. Dari pola pikirnya dulu dibenerin gitu. Nah kesonannya baru... Memperluas tasbih ya Pak ya. Insya Allah. Makasih Pak. Dan insya Allah satu orang mempengaruhi sekian. Semakin kuat itunya. Itunya akan nyebar gitu. Amin. Malaikat juga bersaksi atas risalah. Risalah yang diutus gitu. Jadi setiap risalah disampaikan juga malaikat bersaksi. Setiap benda di sekitar kita kan jadi saksi. Kalau kita ngaji aja. Ada meja, ada buku, ada apa nih? Langit, bumi, udara kan juga merekam nih gitu. Disebutnya rekod DNA apa? Iya. Ya rekod DNA. Dia merekam segala sesuatu getaran. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan. Ini kan ilmunya nggak hilang. Ini akan tersimpan. Dan nanti bisa diakses oleh anak cucu kita. Jadi nggak usah mikir lagi gitu. Udah ada kok datanya tinggal nerusin aja gitu. Maka ya mesti disampaikan gitu. Jadi malaikat juga bersaksi atas risalah yang disampaikan. Di surat 4.165.4.166. Kenapa? Karena malaikat bersaksi. Maka semua molekul juga mempunyai kecerdasan. Jangan dianggap benda-benda di sekitar kita nggak punya kecerdasan loh. Mereka-mereka meratakan juga. Tempat mereka. Nah alam sebesar itu juga sama dengan tubuh kita. Kenapa? Karena ufuk dan diri juga bagian dari ayat. Ya bagian dari ayat. Bagian dari segi yang di atas sama di alam. Apa yang dirubah di dalam akan berubah ke luar. Bersama kasih. Tubuh kita ini kan punya kecerdasan untuk berregenerasi. Dan tumbuh pada titik optimalnya. Dia akan berhenti pada titik optimalnya. Kecuali ada penyimpangan atau namanya kanker. Di surat 17.106. Dan Al-Quran itu kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Jadi memang perlu waktu untuk merubah mindset manusia. Perlu waktu ada tahapannya. Ya boleh buru-buru ya. Ya bisa buru-buru. Jadi apa kesimpulan sementara? Bicara tentang kecerdasan semesta. Pelajarannya gini. Ya dari keterangan beberapa ayat di atas maka ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, semesta alam itu memiliki kecerdasan yang diwujudkan dalam bentuk keteraturan. Malaikat yang menyusun aras atau alam semesta adalah perwujudan ruhnya Allah yang mengatur segala urusan. Rob adalah hukum alam atau hukum sebab akibat. Sistemnya disebut sunnatullah atau sunnah risalah, sunnah rosul yang tidak pernah berubah kapanpun, dimanapun. Bahkan ketetapan semesta alam disebut sebagai kitab namanya. Yang ketiga, malaikat adalah perbendaharaan alam semesta. Maka dari itu, untuk mendapatkan perbendaharaan alam harus memenuhi syarat dan ketentuan dan pasti ada hambatan. Yang mesti memahami setiap karakter malaikat tadi. Karena Allah melonggarkan dan menyempitkan rezeki. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengakses, mengupload kecerdasan semesta. Karena kan ini di semesta ini kan banyak rekaman-rekaman pengetahuan yang pernah ditemukan manusia. Bagaimana kita bisa mengakses itu? Seperti kita mendownload kan? Seperti kita mendownload informasi itu. Download, download. Nah itu pelajaran berikutnya adalah bagaimana cara mengakses kecerdasan di alam semesta. Karena di alam semesta juga ada perpustakaan semesta. Pengetahuan-pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau penemuan-penemuan yang pernah ditemukan oleh orang-orang terdahulu. Di semesta ini ada rekaman-rekaman itu. Nah demikian untuk tema kecerdasan semesta. Bahwa di dalam setiap semesta ada kecerdasan. Termasuk setiap molekul di dalam tubuh kita juga punya kecerdasan. Demikian Bapak-Ibu. Terima kasih. Atas kebersamaan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan Al-Fatih Minash Syaito Anir. Al-Fatih Minun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.